Selamat datang di workshop online Pondok Tutorial Dengan judul Cara Smart buat Website Masih bersama saya Wira Saputra, kita akan mempelajari Margin dan juga Padding pada CSS Nah, sebelumnya Anda harus bersiap-siap Refreshkan pikiran Anda Karena Margin dan Padding ini Akan sedikit membingungkan Anda Oke, kita akan lanjutkan Ketika kita Berbicara Padding dan Margin Maka kita akan berbicara tentang Box Model Jadi, mungkin Anda Selama ini telah Menggunakan Microsoft Word Nah, ketika kita men-set marginnya Maka jarak antara Garis terluar dari kertas Garis tepi luar kertas Ke konten Anda atau ke tulisan Anda Akan ada sedikit space Jika Anda set marginnya 0, maka tulisan Anda akan berada Di tepi luar dari Kertas Anda Prinsip tersebut dipakai Pada margin Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Kita akan lanjut ke slide selanjutnya Misalkan ada sebuah browser Kita membuat HTML Pastinya kita meng-generate-nya Di dalam browser Kemudian kita membuat Sebuah elemen Entah itu container Entah itu box Nah, di dalam box ini Kita akan set marginnya Ketika kita set margin Pada box ini Maka Dia akan ada Jarak atau space Antara si box ini Dengan browser Atau tepi luar browser Kemudian Pastinya Anda tidak ingin Untuk membuat hiasan Anda tidak ingin Tulisan Anda berada di Tepi luar dari box ini Makanya kita membutuhkan Biasanya border Ataupun padding Border adalah Jarak Sebelum Menuju ke padding Dari margin Mungkin akan sedikit Membingungkan Tapi ketika kita Nanti melangkah ke praktek Saya rasa Anda Akan bisa mengerti Kemudian Padding itu adalah Sisi Kedalam Atau jarak Sisi ke dalam Dari tepi luar Elemen Yang kita buat Disini misalkan Elemennya namanya box Maka Jarak dari Tepi luar box Kedalam Atau ke konten Nah, itu namanya Padding Dan ini adalah Kontennya Mungkin sekarang Anda sudah mulai Sedikit bingung Tapi tenang saja Biasa memang Kalau misalkan Kita belajar Margin dan padding Ini pada CSS Akan sedikit Membingungkan Tetapi jika Sering dilatih Nanti Anda akan Mengerti sendiri Apa itu margin Dan padding Kemudian Kita akan lanjutkan Untuk sintaks margin Anda harus mengenal Misalkan Kita ingin set Marginnya itu Sekelilingnya Dengan besar 12 piksel Satuannya piksel Anda juga bisa menggunakan Satuan persen Ataupun M Nah, untuk M Anda harus Bagi 16 Misalkan ada set 12 piksel Maka Anda harus Bagi 16 Maka Anda akan Dapat menilai M nya Oke, kemudian Kita akan lanjutkan Ini untuk seluruhnya Bagaimana jika Kita ingin set Berbeda antara Kiri dan kanan Kemudian atas dan bawah Misalkan Kiri dan kanan Kita set 10 piksel Kemudian atas dan bawah Kita set 12 piksel Maka Penulisannya adalah Seperti ini Kemudian Kita akan lanjutkan Misalkan Kita ingin Buat berbeda Antara Atas dan bawahnya Misalkan atasnya Berbeda dan bawahnya Berbeda Maka kita akan Buat tulisannya Seperti ini Oke Jadi Atas Atasnya terlebih dahulu Kemudian Kiri kanannya Yang ingin kita buat Kemudian bawahnya Itu berapa piksel Kita akan lanjutkan Jika kita ingin Buat semuanya Berbeda Maka penulisannya Adalah seperti ini Selalu atas terlebih dahulu Kemudian kanan Baru bawah Kemudian kiri Jadi atas Kanan Bawah Kiri Arahnya adalah Jika kita mengarahkan Dia akan berlawanan Arah jerum jam Oke Jadi ini adalah Untuk penulisan margin Nah Spesialnya di CSS ini Antara margin dan Padding Sistem penulisannya Hampir sama Jadi Ketika Anda ingin Menuliskan margin Maka penulisannya Akan sama dengan padding Untuk padding Sintaksnya sama Ketika kita Men set seluruhnya Maka Kita harus Menuliskan padding Seperti ini Langsung ke nilainya Misalkan 12 piksel Ataupun 0,2 Em Ataupun 12% Maka Tulisannya akan Seperti ini Kemudian Untuk kiri kanan Dan atas bawahnya Kita set berbeda Maka sisi penulisannya Akan seperti ini Selalu dia Atas bawah terlebih dahulu Kemudian baru Kiri dan kanan Kemudian Ini adalah Untuk Perbedaan atas Dan bawahnya Dan Sekarang Berbeda semuanya Jadi anda harus Bisa memikirkan Seperti ini Dan anda harus Bisa menghapalnya Karena Ini adalah Penulisan Yang dia Biasa Dipakai oleh Profesional web developer Karena web developer Jarang sekali Memakai Padding bottom Atau Padding top Itu akan Melakukan Perulangan Nantinya Dan itu akan Membuat script anda Lambat Jika Traffic anda Ataupun Pengunjung anda Telah banyak Oke Tujuannya Penulisan Seperti ini Adalah Untuk Menghindari Yaitu Refit yourself Atau Perulangan Secara terus menerus Misalkan Kita membuat Padding Top Kemudian Di bawahnya Kita men-set Padding bottom Jika kita Buat seperti ini Maka akan Terset Secara otomatis Oke Sekarang Mungkin anda Mulai bingung Jalani saja Anda tidak perlu khawatir Karena nanti Anda akan bisa sendiri Dan untuk Lebih jelasnya Akan saya jelaskan Di praktek Kenapa saya Membahas tentang Padding dan margin Terlebih dahulu Karena tujuannya adalah Supaya Anda Bisa terlebih dahulu Yang susah-susah Jadi nanti Ketika anda Sudah bisa yang susah Maka nanti Yang mudahnya Akan Gampang Dan ini akan Mempermudah anda Untuk mempercepat Pembuatan website Sampai bertemu di Praktikum Pada Workshop Ponduk Tutorial Saya Wiri Saputra Untuk diri Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Dan undang Semua teman anda Untuk menonton channel ini Karena channel ini Sangat bermanfaat Jangan Membuat diri anda Untuk bisa sendiri Membuat website Ajak teman anda Untuk bisa membuat website Karena Dengan seperti itu Akan banyak orang Indonesia Yang membuat website Secara profesional Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Terima kasih